Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala syurafil anbiya iwal mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd hadratil kiram para asatid ra'isul madrasah al-islamiyah kebangsari malang dan para asatid serta para karyawan yang senantian saya dimulihkan oleh Allah SWT dan tak lupa anak-anakku sekalian kelas 5 yang kami banggakan semoga kita dalam keadaan sihat wal hafiyah dalam lindungan Allah tetap semangat untuk belajar amin ya rabbala alamin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk ke minggu kelima yakni tentang pembelajaran sejarah kemudian islam kelas 5 bab 2 yaitu tentang upaya nabi muhammad s.a.w. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non muslim nah ini termasuk termasuk biaga madinah itu termasuk kesepakatan dengan kelompok non muslim mari kita awali dengan pembacaan doa semoga pembelajaran kita ini mendapatkan ritu dari Allah SWT amin ya rabbala alamin Allah SWT amin ya rabbala alamin amin amin mari kita baca selawat nari ya agar hati kita lunak kita bisa menyerap ilmu dengan baik dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salata kamila wa salim salama salama ala sayyidina muhammad yang ternhal biil al-qqad wa tanfali biil qurab wa tukad bihin huwaij wa ternal biil raghaijib wa husn khatim wa yustas kalraman biwajah hiil kareem wa ala alih wa sahbih fi kul namhati wa nafas biadad kul maklum lak Allahumma sali salata kamila wa salim salama tama ala sayyidina muhammad yang ternhal biil al-qqad wa tanfali biil krab wa tukad biil huwaij wa ternal biil raghaijib wa husn khatim wa yustas kalraman biwajah kareem wa ala alih wa sahbih fi kul namhati wa nafas biadad biil maklum lak allahumma sali salata kamele wa salim salama shol taman yam sereyidina muhammad wa sereyidina wa sereyidina karim wa ternhal biil Perjanjian Hudaibiyah Selama 6 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat Jumlah kaum muslimin bertambah banyak Dan kedudukannya diantara bangsa-bangsa Arab semakin dihormati Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bermimpi Bahwa beliau dan para sahabat masuk ke majlis haram Mengambil kunci ka'bah melautan tawaf dan umroh Sebagian sahabat ada yang mencukur rambutnya Atau tetapun tahallul Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat beliau Dengan wajah yang sangat bahagia Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin merasa yakin Bahwasannya sebentar lagi akan memasuki kota Makkah Tidak lama kemudian Nabi Muhammad SAW mengumumkan untuk melaksanakan umroh pada tahun itu Pada bulan Dulkaidah Nabi Muhammad SAW Tepatnya pada tahun Keenam Atas hijrahnya Nabi Muhammad SAW Atau tanggal 6 Maret Tahun 628 Masei Nabi Muhammad SAW ditemani istri beliau yang bernama Ummu Salamah Bersama kaum muslimin berangkat menuju Mekah Dengan mengenakan pakaian ihram untuk melaksanakan haji Melaksanakan umroh Melaksanakan umroh Jumlah rombongan kaum muslimin yang ikut ke Mekah sebanyak 1400 orang Sedangkan urusan kaum muslimin di Madinah diserahkan kepada Ummu Maktum Rombongan kaum muslimin singgah di daerah Hudaibiyah Untuk beristirahat sebelum masuki kota Mekah Nabi Muhammad SAW mengutus Usman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraish Dan menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin Usman bin Affan berangkat menuju Mekah untuk menemui pemuka kaum Quraish Yaitu Abu Sofyan Untuk menjelaskan maksud dan tujuan Nabi Muhammad SAW Dan kaum muslimin tersebut Akan tetapi kaum kafir Quraish tidak menghiraukan penjelasan Usman bin Affan Mereka tidak ingin kaum muslimin memasuki kota Mekah Mereka mempersiapkan pasukan untuk menghadang kaum muslimin Bahkan Usman bin Affan ditahan sebagai jaminan Kemudian Kaum muslimin Mendengar Tersiar Di kalangan kaum muslimin bahwasannya Usman bin Affan ini telah dibunuh oleh kaum kafir Quraish Kemudian Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin merasa geram atas tindakan kaum kafir Quraish Kemudian kaum muslimin bersumpah dihadapan Nabi Muhammad SAW Akan membela agama Islam sampai didik darah penghabisan Kaum muslimin akan bertekad memerangi kaum kafir Quraish Sampai memperoleh kemenangan atau mereka mati syahid di medan perang Pernyataan sumpah setia ini disebut dengan Bayatul Ridwad Jadi Bayatul Ridwad ini sumpah ketika mendengar bahwasannya kaum kafir Quraish ini membunuh Usman bin Affan Dan Nabi Muhammad SAW ini merasa jengkel geram kepada kaum kafir Quraish Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ini bersumpah untuk membela Islam sampai didik darah penghabisan Hal ini disebut dengan Bayatul Ridwad Berdengar kekuatan dan sumpah setia kaum muslimin tersebut Kaum kafir Quraish merasa ketakutan sehingga mereka melepaskan Usman bin Affan Mereka mengutus Suhail bin Amru untuk menemui Nabi Muhammad SAW di Hudaibiyah Guna mengadakan perdamaian Ajakan itu disetujui oleh Nabi Muhammad SAW Maka disepakatilah perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dari pihak muslimin Dan suhaid dari pihak kafir Quraish Perjanjian tersebut telah dicatat oleh Ali bin Abi Polib Isi perjanjian Hudaibiyah Satu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin harus kembali ke Madinah Dan tidak boleh ke Mekah pada tahun ini Kecuali tahun berikutnya Boleh tinggal di Mekah selama tiga hari tanpa membawa senjata Dan kaum Quraish tidak boleh menghalangi kaum muslimin ketika itu Kedua Kedua belah pihak Sepakat melakukan genjata senjata selama 10 tahun Selama masa itu semua orang terjamin keamanannya Dan kedua belah pihak tidak boleh saling menyerah Yang ketiga Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin Atau kaum kafir Quraish Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak Maka menjadi bagian dari pihak tersebut Yang keempat Kaum Quraish yang datang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW Harus dikembalikan kepada kaum Quraish Jika kaum muslimin datang dan bergabung dengan kaum Quraish Maka boleh bergabung dan tidak dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW Hikmah perjanjian Hudaibiyah Satu Dengan perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun Kaum muslimin dapat menghiarkan Islam Dan menyampaikan ke seluruh tanah Arab Tanpa gangguan dan rintangan Dengan perjanjian ini Kaum Quraish berarti telah mengakui adanya agama Islam Dan kaum muslimin Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh Perjanjian ini memberikan peluang kepada Nabi Muhammad SAW Untuk memperkuat kaum muslimin Mereka yang benar-benar beriman Tidak akan mungkin bergabung kembali dengan kaum Quraish Kabila-kabila yang sejak lama ingin bergabung bersama kaum muslimin Tidak lagi merasa takut akan ancaman kaum Quraish Kaum Quraish Kaum Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah Selama 2 tahun merasa perjanjian Hudaibiyah Da'wah Islam sudah menjangkau seluruh kemenanjung Arab Da'wah Islam mendapat sambutan yang baik dari suku-suku di daerah sekitar Madinah Sebelah selatan Madinah letaknya terdapat Dua suku diantaranya Bani Guza'ah dan Bani Bakar Mereka saling bertikai satu sama lainnya Hal ini karena al-Domba kaum Yahudi Madinah Atas dasar perjanjian Hudaibiyah Suku Guza'ah bersukutu dengan kaum muslimin Dan Bani Bakar bersukutu dengan kaum Quraish Pada masa kejataan sediata masih berlangsung Bani Bakar menyerang Bani Guza'ah Dibawah Komando Naufal bin Muawiyah Al-Adai Al-Adaili Mohon maaf Dari Bani Bakar melakukan serangan pada malam hari Dan berhasil membuluh berapa dari Bani Guza'ah Dalam penyerangan itu Kaum Kafir Quraish secara diam-diam membantu Bani Bakar Bani Guza'ah kemudian melarikan diri ke Mekah Dan Bani Bakar terus mengejar sampai ke Mekah Beberapa orang Bani Guza'ah mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW Dan mereka meminta perlindungan Nabi Muhammad SAW Kaum Kafir Quraish terbukti telah membantu Bani Bakar Dengan cara diam-diam menyerang Bani Guza'ah Hal ini berarti Kaum Kafir Quraish telah menganggar perjanjian atau peraturan Hudaibiyah Lantas Nabi Muhammad SAW Memerintahkan Kaum Muslimin untuk bersiap menyerang Mekah Guna menolong Bani Guza'ah Kaum Quraish menyadari bahwa Apa yang mereka lakukan termasuk bentuk pengkhianatan perjanjian Hudaibiyah Yang telah disepakati bersama Kaum Muslimin Mereka khawatir Dan ketakutan bahwasannya Kaum Muslimin akan menyerang Mekah Oleh karena itu Kaum Quraish mengirim Abu Sofyan Untuk melakukan negosiasi Akan tetapi Nabi Muhammad SAW Menolak akan permintaan Abu Sofyan untuk memperbarui perjanjian tersebut Wallahu'a'lam biso'a Semoga ibroh dari cerita ini Kita bisa ambil Kita bisa mengaplikasikan Bahwasannya perjanjian itu harus disepakati Sesuai dengan kadarnya Sesuai dengan kesepakatannya Jadi pengkhianatan itu termasuk hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT Untuk itu mari kita menjadi Mencontoh surita Allah dan Nabi Muhammad SAW Dengan amanah Menjaga lisan kita Menjaga hati kita Menjaga tubuh kita Agar menjadi insan yang amanah Untuk itu mari kita berdoa Sebagai penutup pembelajaran Semoga ilmu kita bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri innal insana fi khusrin illa Illa alladzina amanu wa'amilu sali'ati Watawasaw bilhaq Watawasaw bil sabr Rabbana adina fi dunya hasanah Wa fil akhirati asana tawakina adaban nar Walhamdulillah Rabbil alamin Minni afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!